Dulu waktu gembel, pengen punya Ferrari misalnya Yaelah, mau duduk di angkot ya, duduk paling belakang, liat mobil, seneng banget Terus mau dapetin Ferrari, yang gila-gila aja Kita kasih solusi Bang Ahmad Sahroni Waduh Siap belaksanakan Panger ini ya Kalau saya lihat sebenarnya kan beda seperti politisi yang lain ya Kayaknya gak ada flexing disini ya Wah ini kayaknya penyambung lidah rakyat yang bener apa bohongan nih? Udah pasti bener Kenapa yang lainnya berarti gak bener ya? Yang lain masih bener Tapi malu-malu Oke Ya kan Soalnya rata-rata gini Kalau kita lihat di sosial median ya Banyak nge-flexing Banyak injilat Kita gak ngomong spesifikasi ya Saya juga gak bilang mayoritas Tapi Sebenarnya mau kita bahas mengenai fenomenal rakyat-rakyat ini Seperti apa sih tugasnya Dan sesuai dengan porsinya gak sih? Kayak di komisi yang bener gitu kan Kan sekarang kan komisi 3 berarti apa bang? Ada polisi, KPK, Kejaksaan Ada KUMHAM Ada BNPT Ada KOMENKOPOLUKAM Ada PPATK Ada KY Semuanya banyak Kita mulai dari polisi kayaknya asik itu kita bahas Baru nanti kita bahas yang lainnya ya Kayak misalnya HAM LBH Terus juga nge-senglet komen postingannya Ketika Formula 1 F1 Mention kepada Jokowi ya Baca komen-komen itu ya Dasar penjilat Tanda Kenapa nge-senglet F1 gitu ya Kalau saya sih mikirnya gini F1 Oh yaudahlah Ini kan mantan presiden klub F1 nih Eh Ferrari nih Ya kan Mungkin masih ada kesenambungan ini Cuma mungkin yang lainnya gak tau tuh Tahunya penjilat Tahunya kan beda dulunya Beda apa macem-macem lah ya Bahasa penjilat bagi mereka yang berkomentar Pada saat gue ngetek Pak Presiden Kan dia gak tau Bahwa ada usulan Terkait F1 tersebut Yang akhirnya Sekarang dalam proses Untuk melobi Hadirnya di Indonesia Oke Nah Kalau ada yang bilang penjilat Ya itu kan Kaum Daripada yang gak suka dengan Seorang Sahroni Dengan kelompoknya saja Kita kan tidak berpikiran Pada kelompok pribadi Atau partai Ya Uang namanya F1 Ya untuk negara Betul Nanti kira-kira F1 nya udah ada Bener berhasil ada di Indonesia Mereka Nyengir gitu ya Dan gue berkata begitu Karena gue pelaku Daripada otomotif Nah inget loh Gue pelaku Bukan mau penjilat presiden Ngapain gue penjilat presiden Uang bicara sama presiden Kok langsung Terkait dengan F1 Untuk hadir di Indonesia Itu kebanggaan kita semua Makanya Bahasa gue disitu adalah Mari kita berdoa Untuk kebanggaan kita semua Bukan kepada Kebanggaan Sahroni Bukan Kebanggaan Indonesia Cuma mungkin mereka mikirnya Jarang-jarang Kali ngomong begini gitu Bang Kan presiden udah menyampaikan pada saat lagi Event di Medan Kan udah sampein juga Padahal itu kebetulan Gue ada event di Sirkuit Paul Richard Sirkuit lama Udah tua Tapi masih bagus banget Dan kebetulan bersamaan dengan Pebalap F1 si Charles Lekrek Ada tuh di bawah tuh Postingan sebelumnya Ya kan postingan sebelumnya Nah Ya kan yang ini kan Yes Lah ini fakta Gue disitu itu bukan Krop-kropan loh Oh Jadi gue pelaku yang Mengatakan Memention Pak Presiden Karena hadirnya Formula One Adalah kebanggaannya Indonesia Dan kita semua Kalau Formula E Sama aja Formula E adalah Balapan yang Dinyatakan baru Sepuluh tahun Dan Itu balapan masa depan Yang berlaku Yang sama pada masa Masa F1 dulu Yang di create dari nol Sampai pada posisi Sekarang Begitu dengan Formula E Namanya Green Energy Nah itulah Formula E Oke Nanti kita bahas ya Lebih lanjut mengenai Tugas-tugas Yang sebenarnya gini Bang Dikit profile ya Mengenai kasih solusi FYI Kasih solusi ini memang Menjadi wadah Atau media Memang Pengen banget Ngasih tau ke teman-teman semua Terutama rakyat Agar Kalau misalkan Dia gak setuju Sama kebijakan pemerintah Bukan caranya sembrono Kita lihat nih bahwa Rakyat-rakyat ini kan Begitu dia gak suka Sama kebijakan pemerintah Memang yang dipikirkan adalah Oke Kita punya wakil rakyat nih Kita punya anggota DPR Yang memang bisa menyambungkan ke sana Tapi nyatanya Stigma-nya beredar di luar sana Bang Emang wakil rakyat kerja ya Kan begitu tuh Ya kan Yaudah kalau gitu Gue Yang eksekusi sendiri aja Plus Ada lelucon sih sebenarnya Kalau dari saya Lihat Viral kemarin Gak tau nyampe gak Ke Bangsa Rony Terkait Kayak semacam Meme lah ya Bentuknya video Foto-foto di pampang Kantor-kantor DPR MPR lah Di seluruh dunia Perwakilannya memang Negara-negara yang famous lah ya Ada Amerika Inggris Perancis Rusia Dan seluruhnya dibanding-bandingin Oh ini jalan raya Oh kantornya persis Di pinggir jalan raya Makanya suara rakyat Didengar Ketika ada masalah Apabila segala macamnya Kalau di Indonesia kan Jalan raya Jalan masuknya panjang Padahal suara kita Teriak-teriak mah Mereka menyantai di dalam Gak denger suara kita Akhirnya kan menjadi Polemik ya Bang ya Menyikapinya sepertinya apa Tapi gini ya Kulturnya Eropa Inggris dengan Amerika Dengan kita Itu sangat berbeda Oke Jadi Jangan dilihat Dari sudut pandang Antara Jeda jalan Dan tempat Itu menjadi dominasi Penilaian kepada Indonesia misalnya Oke Jelas di Inggris Mungkin dua mobil kok Oke Di Eropa juga sama Di Amerika yang dilihatkan Di New York Di New York kan Demonya memang bukan Pemerintahnya bukan di New York lagi Washington ya Washington DC Washington DC Lebih jauh lagi Dari Indonesia Gimana cara Bu dengarnya Jalannya Gimana itu Jangan Menyamakan Persepsi Dunia Di masing-masing Parlemennya Nah Terkait dengan Masalah demo Perlu edukasi Perlu edukasi yang cukup Ada penyampaian Terhadap Para Darah muda Oke Agar mereka Menyikapi Tentang kritikan Bukan kritikan Menyudutkan Tapi kritikan Membangun Ada langkah Langkah Bagaimana dia Mengungkapkan Hal kritikan Dengan secara Elegan Bukan berarti Dengan berteriak Dengan memaki-maki Atau meludahi Atau terkadang Pakai fisik Nah Ini kan Di mata Orang yang normal Buat apa kuliah Buat apa sekolah Yang nyatanya Nalar pikirannya Tidak sama dengan Apa yang dia Mau sampaikan Ada Cara Yang sebenarnya Mesti kita sikapin Tau sama Kita juga sebagai Anak muda Tidak Tidak pada potensi Yang selalu Mencari Jati diri Untuk Menyikapi bahwa Kalau lu demo Lu berani Sampai dibantai Atau pada Tidak berkesudahan Atau Kena pukul Sekalipun Kena lempar Itu menjadi kebanggaan Salah Pak Yang bener Yang bener itu Memberikan semangat Kritikan Untuk menyampaikan Dengan cara Caranya apa Sekarang Media sosial Banyak Ini bukti Daripada apa yang Gue lakukan Sebagai perwakilan Rakyat Menyampaikan Kepada kepentingan Untuk mereka Mereka Yang pengen Mencari keadilan Mencari pebenaran Ini fakta Inilah Gue mewakili Sebagai Wakil rakyat Sebagai masyarakat Apa yang Mesti gue kerjakan Inilah hasilnya Dan apakah Ini punya Benefit yang Luar biasa Seribu persen Memiliki Benefit yang cukup Untuk Mencari keadilan Nyata Di depan masyarakat Jadi gak perlu Cawe-cawe lagi Pencitraan lah Segala banyak Gak ada Ini fakta Daripada media sosial Digunakan Untuk menjadi Kerja-kerja Sebagai pengawas Sebagai mitra Dari DPR Ini mewakili Jangan dibilang Mengeneralisasi DPR itu Gak ada kerjanya Salah Tidak semua Selalu melulu Melalui media sosial Ada yang Di bawah meja Dengan menyampaikan Aduan Yang akhirnya Harus melalui Prosesnya Ada yang melalui Media sosial Untuk diungkap Ke publik Agar menjadi Perhatian Para Stakeholder yang ada Fungsinya banyak Jadi jangan Semua Dianggap Sesuatu Yang selalu Mulu Harus dibongkar Ke publik Tidak selalu Mulu Nanti Kalau Gini soalnya Kalau gak di Perlihatan ke publik Disangkanya gak kerja Gitu loh Ada bahasa No viral No justice Itu gue setuju Makannya Pada Event Pertanyaan Apakah Bapak setuju Terkait dengan Memviralisasi Kejadian di masyarakat Terutama terkait dengan Kepolisian Bapak setuju gak? Sangat setuju Jangan pernah berhenti Untuk Mengawasi Polisi Dari media sosial Harus dilakukan Jangan pernah berhenti Kenapa? Karena polisi adalah Polisi kerjanya Kerja masyarakat Masyarakat butuh Keadilan Kepada Kepolisian Maka itu Masyarakat harus Awasin polisi Dengan segala cara Jangan sampai Terlewatkan Kejadian Ada di Jakarta Timur Oh yang baru ini nih Anak polisi Melakukan Tabrak Satu keluarga Dan Akhirnya Yang bersangkutan Tidak ditahan Karena Anak polisi Saya sampaikan ke Mabes Jangan pernah Lakukan itu Karena di mata hukum Semua sama Nah Ada pesan-pesan Yang mesti disampaikan Secara terbuka Ada pesan Yang disampaikan Secara langsung Untuk disikapi Beberapa Bulan terakhir Polisi Sangat reaktif Untuk menerima Pengaduan Di masyarakat Melalui media sosial Karena takut Saya acungkan Jempol Dia harus takut Harus Tidak boleh gak takut Kalau tidak Dilakukan Maka yang rusak Adalah Institusinya Tapi kalau dilakukan Dengan cepat Maka Polisi bertindak Melakukan Sesuai Taglinenya Presisi Dalam rangka Melayani masyarakat Dengan keadilan Lagi rame Soalnya kemarin Begitu kan Yang anak polisi Gebugin orang Nanti polisi Ngeliatin Semua disikat Sama Pak Kapol Nah ini langkah Dimana Keterbukaan Media sosial Untuk menyikapi Kasus yang berkembang Di masyarakat Coba kalau gak viral Gak bakal kejadian Dan selalu Dapat toleransi Dan kejadian di Medan Itu saya sampaikan Kepada Kapolda Sumut Untuk tidak lagi Diberikan toleransi Apapun Alasannya Oh sebenarnya Ini kalau dijadiin Satu wadah Enak ya Lebih rapi ya bang Maksudnya gini Kalau ada pengaduan-pengaduan Dan seterusnya Pengacara yang mungkin Dia mau coba Menyelesaikan kasus Tapi nyatanya Kena sesuatu Pengli Dan lain sebagainya Nah artinya Kan susah Mereka harus Ngadunya kemana Nah itu kan Itu kan kalau dikumpulin Mungkin ada satu Program kali ya Itu kayaknya lebih asik tuh Jadinya rapih gitu jalurnya Jadi Adalah istilah kata Yang gue sampaikan Sebelum lebaran Bahwa Gue mempersiapkan Dan sedang dipersiapkan Untuk Membuat LBH Terkait semua pengaduan LBH apa namanya? Lembaga Bantuan Hukum Terkait dengan Lembaga Bantuan Hukum Yang gue buat adalah Tidak semua laporan Yang selalu mulu Gue teruskan pada fakta Kepada kepolisian lah Kepada kemana Kepada institusi lain Tapi kita harus Memverifikasi Laporan pengaduan Masyarakat itu Adalah Untuk diverifikasi ulang Atas kejadian Yang sebenarnya Banyak orang Melaporkan Perkara Ini pernah kejadian Nama gue Gue teruskan Ternyata Di antara Kedua belah pihak Memberikan Satu ruang Memanfaatkan Pihak Untuk mendapatkan Uang Nah ini kan Hal-hal yang perlu Disikapi Yang lebih cermat Jangan selalu Mulu Ngadu nanti Kepada LBH Tapi kalau Pada fungsi Dan manfaatnya Tidak ada Dan seolah-olah Memanfaatkan Pengaduan itu Untuk mendapatkan Backingan Itu juga gue Gak mau Jadi harus Bagian dari Orang yang butuh Keadilan Yang sebenarnya Nah ini Sejauh ini kan Mereka gak punya Bantuan Makanya gue lagi Persiapkan LBH Yang sudah lagi Proses Secepat mungkin Dilengkapi Dengan syarat Yang sesuai Ketenduan Nanti gue launching Boleh lah Nanti kita bahas Lebih lagi Tadi sebentar ini Sebagai pembuka Kita pengen Tipis-tipis dulu Highlight dulu nih Apa sih sebenarnya Yang lagi dikerjain Sama Bang Saroni Nah tapi sebelumnya Kita sebenarnya Mau bahasnya gini Bang Nanti kita lanjutin ya Kinerja-kinerjanya Seperti apa Dan seterusnya gitu kan Apalagi banyak Kasus HAM Dan macem-macemnya Ya Apalagi katanya Mau nyalonin juga ya Emang boleh Bang Nyalonin apa dulu nih Emang boleh bersuara Nyalonin Bukan udah ditetapkan Nanti kita bahas ya Nanti kita bahas Dari awal Bang Yang memang udah Sebenarnya udah banyak banget Dibahas di media-media Tapi gue rasa Penonton Gen Z Kasih solusi ini Banyak yang belum tau Atau bahkan Sedikit sudah Berita-berita yang beredar Ya Crazy Rich Tanjung Priok lah Dibilang Jakarta Utara lah Dan seterusnya ya Dari nol dulunya Macem-macem ya Apa Hidupnya Hidupnya Driver Tugang semir sepatu Tugang semir sepatu Pajak payu Nah Terus Ini kan Dari dulu sebenarnya Itu bener begitu Ada Isu bahwa Ini kayaknya gimmick deh Ini gimmick deh Jujur sebelum kita ngobrol kayak gini Gue juga sempet mikir begitu Karena gue orang marketing Taunya Ya ini mah gimmick Paling biar Biar bintang ini Ada buku launchingan gue dari 2013 Terus story-nya gue Itu juga sama Ah ini buatan doang Ini gimmick aja nih Gitu kan Terus seharusnya Fakta di lapangan Kalau hanya buatan cerita Skenario Drama dibuat Misalnya ya Apakah cerita Tentang satu film Tanpa adanya perjalanan cerita Film itu Pernah akan jadi gak sih Mungkin bisa kalau fiktif Nah Antara fiktif Dengan membuat satu cerita Apakah cerita itu akan Terbuka Di dalam satu cerita Oh gak bisa Gak mungkin Fakta yang paling ringan adalah Ada cerita Ada fakta Ada fisik Oke Yang bisa dibuktikan Dengan kondisi yang ada sekarang ini Jadi Kalau dibilang bahwa Banyak yang Wah gimmick kali Pasti pertanyaannya Oh gimmick Gimmick Dan selalu gimmick Seolah-olah Pencitraan Berlaku pada Seorang sahroni Tapi Alhamdulillahnya Semua orang Yang pernah tahu Tentang gue Di Baik di lingkungan Rumah Gue sendiri Tetangga Pada Pada saksi-saksi orang Yang masih hidup Alhamdulillah Masih ada Alhamdulillah Dan Terakhir Mantan bos gue Gue hadirkan Dalam acara Silaturami Halal Dari fakta Itu mesti dihadirkan Orang-orangnya Supaya Tidak menjadi Isu gimmick Atau cerita Kan Kalau kita Bikin cerita Kan Pasti lupa Dalam waktu Tertentu Tapi Kalau cerita yang Sebenarnya Lo mau cerita Kapan aja Pasti akan Tinggal Apa yang terjadi Coba-coba Kita telah lebih dalam Coba Apa yang waktu itu dirasakan Beneran seperti itu Dan gimana cara Sebenarnya poinnya gini Yang pengen gue tau tuh Turning poinnya ya Sehingga Kok bisa orang yang tadinya Kayak begitu Sekarang jadi konglomerat Gitu loh Jembatan itu yang Sebenarnya titik itu Yang kita incar bareng-bareng Jadi kan Kalau susahnya mungkin Teman-teman tau Orang kaya Ya kita ngimpi-ngimpi Ya gue tau lah Orang kaya begini Cuma Triknya itu loh Gimana caranya Sebenarnya gak ada trik Ini atas Keridoan Allah SWT Oh pasti Jadi Gue sebagai supir Waktu itu Di satu perusahaan Yang sekarang Perusahaan itu Sampai hari ini Punya gue Dan milik gue Gue keren ya Jadi Apakah Ini hanya Sebuah tas cerita No Semua orang Pelaku Bisnis Pemain minyak Di Jakarta Dan Surabaya Itu semua tau Perusahaan Yang gue miliki sekarang Adalah perusahaan Sebelumnya punya siapa Oke Karena apa TBK IPO Enggak Enggak ada TBK Ini perusahaan biasa aja Oke swasta ya Swasta Murni Dan dengan kondisi Perusahaan keluarga Bukan Keluarga gue loh ya Perusahaan keluarga sebelumnya Tadinya punya siapa Punya ada Salah satu Keluarga bos Orang Banten Yang gue kerja Oke Jadi bos Bos gede Bos kecil Bos tengah Bos kecil Dan Ada beberapa karyawan Yang Bukan keluarga Nah salah satunya gue Dan pada proses itu Menjadi driver tahun 97 setelah lulus SMA Gue diajak sama om gue Dengan bos kedua Karena mereka bekawanan Teman sekolah Di stun Alhamdulillah Mereka bekawan baik Dan Yang bersangkutan Sudah paswe Dua tahun lalu Dan itu orang yang Pernah mau Lempar gue Pake asbak rokok Karena waktu itu Dia baru pulang Mabok Dan gue baru pulang kerja Dari dua hari Di tengah laut Dan dia Menuduh gue Gue Nipu Dalam Proses pekerjaan Oh oke Nah jadi tahun 97 Setelah Setelah lulus sekolah Gue kerja 98 itu kan kejadian Demo kan Demo besar-besaran Itu gue masih Nyupirin bos gue Dan Lu bayangin gue Parkir Di tol Di atas Tol Wiyoto Wiyono Ngeliatin Bakar-bakaran Nggak bisa turun Kita mau Dari Bekasi Kalimalang Dari rumah Bos kecil Yang bos kecil Bos gue itu Sampai di Tol Tol Wiyoto Wiyono Mau turun Itu nggak bisa Karena ditutup Jalannya Udah bakar-bakaran Kantor kita Waktu itu Di Wisma Mitra Sunter Nah 98 Berjalan Waktu 99 Akhirnya gue 97 Beberapa Bulan Gue ribut Sama om gue Terus gue out Sampai 98 98 itu Masih kerja 99 Gue Kerja ke Miami Florida Menjadi Kapal pesian Oh iya Kerja di kapal Nah ini Flashback Belum Sebelum jadi Supir Tugang ojek payung Tapi ini proses bagaimana Yang lu tanya tadi Trick Misalnya ya Kenapa bisa jadi Seperti sekarang ini Karena Waktu itu Selama bos gue Kerja Bos gue ini Nggak bisa bawa mobil Jadi gue selalu All the way Nyupirin Jadilah tuh Supir ceritanya Selama proses itu Kan Kerja Selalu By phone Bilang ini Lewat sini Kerjain ini Kerjain itu Di saat Dia mabok Dan Nggak bisa kerja Pekerjaan Dialah yang gue kerjain Oke Kebayang dong Dia kan nggak ngerti Polanya Ya kan Dia suruh berkoordinasi Dengan orang di kantor Oke Dengan karyawan yang lain Nah Pekerjaan yang Gue lakukan adalah Pekerjaan yang Memang bener dia suruh Gue yang kerjain Contoh Ngisi kapal Beli kita Nebus minyak Di Pertamina Keramat raya Waktu itu Kantor pemasaran Kita bayar ke bank Kita yang ngisi ke kapal Nah Proses itu gue lakuin Bayangin Waktu itu Sebagai supir Tapi Gue terlibat Dalam pekerjaannya Oh oke Jadi dari situlah Gue selalu berhubungan Dengan Para pihak Hmm Para Klien Ceritanya Yang punya kapal Oh ini udah mulai kebuka nih Nah Oke Karena klien banyak kapal Mereka Lebih dominan Senang berkomunikasi Dengan gue Wah ini Berbisar data Abis nih kayaknya Nah Karena Kita Orang yang Sangat reaktif Kepada pelanggan Jadi komunikasi Apapun Dengan gue Oke Nah Nggak ngerti kenapa ya Karena mungkin Bosnya susah dihubungin lah Akhirnya Gue lah yang Beradaptasi dengan mereka Oke Nah Karena sering beradaptasi Selalu berkomunikasi Nah si bos ini Someday Ada Keributan yang luar biasa Dengan bos gede Terjadilah mereka ribut Bos gue itu Ngambil uang perusahaan Yang akhirnya kabur Ributan mereka Makin menjadi Karena makin menjadi Gue lah yang akhirnya Menjadi pengganti Oke Tapi sebelum pengganti Gue berproses tuh Dari gue dikerja di kapal 99 Tahun 2000 gue balik Kerja lagi jadi supir 2021 Itu gue disuruh nagi Di perusahaan Jakarta Lloyd PT BUMN itu Waktu itu di Senin Sekarang udah dibongkar Tapi 2003 2003 Itu gue udah jadi GM Bahengin Dua tahun Dua tahun jadi GM Dengan Mengandalkan Relasi networking Iya Komunikasi dengan para pihak Para pihak Data dipegang dong Tau dong Data ya semua Pasti di tangan Karena berkaitan dengan Komunikasi Mereka dengan gue Nah setelahnya 2003 Situasional Makin berat Para pihak Mengatakan Ada salah satu Institusi yang Meminta gue Eh Pak Roni Udah Pak Roni aja Yang ngambil Pak Roni Minta kerjasama Dengan perusahaan lain Nanti kami kasih Jangan ke PT Pak Roni Yang sekarang Dari situlah Akhir dari Prosesi Pergantian Klien Yang tidak diminta Tapi mereka kasih Kepada gue Oh gak salah sih Lah gak salah Orang gue gak ngambil kok Tapi kan pasti muncul fitnahnya Adalah Dia menyolong database Dia mengambil klien Ini bukan masalah Menyolong database Tapi perlakuan Dari Dari Nasabah tersebut Melakukan itu Secara Fisik Gak ada secara Data Kita bahas sedikit Kenapa dia mau pindah Karena pelayanan luar biasa Di sini kan nanti bisa dipetik ya Solusinya ya Iya Solusinya artinya Biar teman-teman tahu Oh cara kayak begini tuh Bisa naikin value diri kita loh Naikin karir dan seterusnya Berarti apa? Apakah harga lebih miring? Enggak Bukan harga Tapi bagaimana Kita melayani mereka dengan cepat Dan Bisa melakukan negosiasi lebih banyak Tapi harga kalau sama Kan pasti mau pindah Enggak Enggak mungkin harga sama Pasti harganya di bawah Kok bisa? Nah itu tadi Karena Para pihak gue berkenalan Dengan para stakeholder Yang ada di sana Mencarilah harga yang lebih murah Dari yang ada Jadi gue kasih Udah dengan kondisi begini Tapi udah cuan dong? Udah untung dong? Ya kita kan gak ngambil untung gede Ngambil untung Proyek Proteksi nama Dan HPP udah tahu lagi? Udah tahu Udah tahu Jadi karena tahu Kondisi itu kita lakukan Dengan sepenuh hati Kita jalan apa adanya Akhirnya kerjasama 2004 2004 dengan Satu pengusaha Yang itu juga Yang tadinya kita lilai tala Berjalannya waktu Dia mau sikat kita Alasannya? Ya karena tadi Ada peluang yang sudah kita dapat Yang kita milikin Kan dia sebagai investor Dia mau ambil punya gue Tapi Dengan cara yang kasar Gimana? Dianggap uang operasional Adalah Uang profit Dianggap uang operasional Yang menjadi tanggung jawab gue Untuk menjadi bagian utang Dan tanggung jawab Kasar ya? Kasar Kasar sekali Anda Nah dikala itulah Orang masih hidup kok Masih ada Masih ada Dan dikala itulah Gue Bismillah Sampai dibuat surat penyataan Di depan notaris Pengakuan hutang Atas apa yang gue pakai Padahal itu uang operasional Jahatnya luar biasa Tapi anyway Nasih ada suratnya Lima ratusan juta hutang Pengakuan hutang Tapi Alhamdulillah gue Sambil nangis itu bikin Surat penyataan Sebulan setengah kemudian Alhamdulillah Itu kebayar lah ceritanya Hah? Sebentar sebelum nanya Gimana cara bayarnya Kan bisa dituntut Kan bisa dituntut Ini bukan gue nih Ini laporan jelas Gue pada saat itu Mengakui pengakuan hutang Ya kenapa? Ya karena tadi ada tekanan Gimana gue mau Cek aja neraca gitu bilang Iya Masalahnya itu yang diputar balik Karena gue gak pegang keuangan Yang pegang keuangan mereka Susah ya Nah pada saat itu Kamu punya duit gue Jadilah kerja Kerja melakukan sesuatu Dan lillahi ta'ala Gak tahu gimana caranya Waktu itu Pokoknya Permintaan untuk pembelian Bahan-bahan minyak itu Total banyak banget Jadilah gue dapat profit Untuk bayar hutang 500 juta Satu bulan setelah ya Dari situlah gue Mundur Berpisah Dari 2004 Sampai 2013 Itu yang tadi Ada cerita kita di meja Luar tadi Tentang monopoli Ah iya Nah itulah ceritanya Tentang monopoli Tadi gue bilang guys Di ruang meeting ya Di luar ruangan podcast Bang Kenapa pengusaha sekarang nih Banyak yang monopoli Hulu ke hilir ya Maksud gue sehat gak sih sebenernya Gue nanya gitu ya Ternyata ada jawaban yang mengugah juga ya Salahnya gimana nih monopoli Eh sebentar nih Nah coba mungkin bisa dijelasin Ketika teman-teman semua Jadi gini Monopoli dalam aspek Apa yang mendapat faedah Pada Pokok Dari Pekerjaan yang kita terima Ada gak faedahnya Oke Kalau ada faedahnya Toh tentunya sama dengan Vendor-vendor yang lain Buat apa akhirnya Faedah ini diberikan kepada semua orang Yang tentunya faedahnya sama Oh tapi kan Biar bagi kue bang Nah bagi kue dalam koridor Kalau memang pekerjaannya harus terbagi dengan Macam jenisnya boleh Tapi kalau jenis yang sama Menurut dalam usaha Tidak ada kewajiban untuk berbelah Dalam bisnisnya Meskipun dia kartel mafia Kartel mafia kan beda Itu kartel loh Ini bukan kartel Ini kan bisnis murni Kalau kartel kan identik dengan mafia Seolah-olah Dikuasain Dalam bisnis Semua orang gak boleh Gak boleh bisnis Belanya paling tipis-tipis Tapi karena Ini adalah Ada faedah yang didapat Oleh organisasi Dan organisasi Institusi Organisasinya Gampang ngawasin Yaudah ya dia aja Atau faedahnya sama Udah kita gampang ngawasin Kalau ada apa-apa Si Saroni aja kita kejar Oke Kalau banyak orang kan Semua nanti orang berpikir Oh kerjaannya dia Bukan gue Nah Saling tuduh Makanya kita bilang tadi Di meja luar Monopoli boleh Tapi dengan koridor Manfaat dan faedahnya apa Oke Oke Kalau gitu juga BUMN PLN kena tuh ya Lai dong Semua kena Pertamina kena PLN kena Pelindo kena Itu monopoli dong Oke Itu bisnis Dan ada undang-undang juga gak sih? Gak ada Gak ada undang-undang mengatakan Monopoli Gak boleh Oke Tapi Karena kita ini Republik kita kan Ada toleransi Ada perasaan Ayo bagilah Kasian Bagi-bagi Sebenarnya juga Itu karena kultur di kita ya Nah ya itu tadi Ada toleransi kita Perasaan Iya berarti baik-baik aja sih Baik-baik aja Tapi ada kebijakan Yang sifatnya Bisa dimonopoli Dan tidak mengganggu Dan profesional Tidak kekurangan Why not? Oh caranya begitu Tadi ada pelajaran penting Yang bisa diambil teman-teman ya Pentingnya networking Pentingnya services Oh triknya itu Soalnya orang kan gilanya kan Ah gak mungkin Masa Fantastis banget sih Dari supir Kok tiba-tiba sekarang Miliander Gimana gak fantastis Beli seribu Jual lima ribu Oh kenyata Itu sering gue bilang kok Di Youtube Orang-orang mafia loh Iya mafia Tapi mafia kebaikan bisnis Mafia dimana Bisnis dimana-mana Carilah untung Sebanyak-banyak ya Pengeluaran serendah-rendahnya Nah iya Uang di harga Pertamina dikala itu Seribu Kalau gue bisa jual lima ribu Why? Kecuali gue beli harga Di bawah harga Pertamina Coba gue pengen tanya sama lu Emang salah? Kalau harga pasar seribu Harga pasar seribu nih Oke Pertamina menyatakan harga resminya Resmi seribu Gue beli dong seribu Belinya seribu nih bener nih? Iya Enggak sembilan ratus? Enggak Seribu gue beli Gue jual Lima ribu Oh ya gak salah sih Lah Salahnya apa? Iya-iya Iya-iya Salahnya apa? Gue udah beli resmi seribu Enggak kan Mungkin yang tersebar di publik Dengan klarifikasi ini kan Kirain belinya bukan seribu Enggak Harga resmi Lewat kolong Bawah tanah Misalnya Sekarang gue beli di SPBU Harga Pertamak Misalnya 20 ribu Iya Gue beli 20 ribu Oke Gue beli dong Ini barang Kalau akhirnya gue jual 50 ribu Misalnya Iya-iya Sah Iya-iya Gimana caranya jual lah Itu urusan gue Yang penting gue udah beli pokoknya 20 ribu Bukan gue beli 15 ribu Atau 19 ribu Tapi ya laku Laku di kala itu Cara lakunya gimana? Jadi waktu harga termurah minyak di dunia Itu di Indonesia Oke Tapi harga asing waktu itu sangatlah mahal Jadi pasar dunia waktu itu paling murah ada di Indonesia Berarti keren dong Pak Harto ya? Loh keren Pak Harto Luar biasa Harga termurah bahan bakar di dunia adalah di Indonesia Ajib Karena menghasilkan minyak dari perut bumi di Indonesia Itulah hasilnya Luber Iya-iya Itulah akhirnya gue buat kaya ceritanya Kan orang bilang Oh mafia nih Katanya Iya tau-tau Gue nonton Gue seneng-seneng aja Emang kalau gue mafia kenapa? Masalah Lu mau dibilang mafia Mau menggah itu selalu Kalau gue dibilang mafia Enggak Gue gak pernah merasa salah Ya salah apa Kalau gue bisnis Iya mungkin kan berpikirnya gini Bang Kuenya bagi-bagi dong Udah dibagi Pada sarana kapal yang lain Kan kapal bukan satu Ribuan kapal ada disitu Toh kita dapat kedapatan rejeki berlimpah aja Garis tangannya Alhamdulillah Begitu Takdirnya tuh Ya itu aja Gak bisa melawan takdir udah Kita mau jungkil balik segala macem Kalau bukan rejekinya kita Tidak akan pernah didapat Meskipun tiap hari tidur jam 4 pagi Gue ini Alhamdulillah dari dulu Waktu gembel itu Selalu setiap sholat Mintanya jadi orang kaya Boleh tau gak sih bocorin dong Doanya kayak gimana sih Udah Sholat Tajud Bangun Sholat Setelah tajud Yasinan Abis yasin Doanya sama Kenapa rasu yasinan? Maksudnya All the way Gue tiap Abis sholat Gue selalu ngaji yasin Tapi memang niatnya memang Karena memang pengen suka yasin Surat yasin kan Suka Gak ada Sudah surat itu aja Itu sampai gue hafal Bayangin aja Sampai Ngaji yasin itu Cepetan Kepala gue Otaknya Sangkin tiap saat Gue habis sholat ngaji Bukan karena gara-gara pengen tajir Harus bahas yasin? Gak ada Gak ada Gak ada Suka aja yasin Ngaji setiap sholat Setelah ngaji yasin Berdoa Minta jadi orang kaya Ya Allah Berikanlah hambamu Orang kaya Bisa bagi Orang tua Kakek Nenek Tante Saudara Om Dan sekelilingnya Yang membantu Dari orang-orang susah Om Bayangin Doa gue itu Fokus Doanya itu doang Kalau ngomong bilang Mau jadi orang kaya Harus usaha Dari mana Dikala itu Ya gimana Om Ya modal gak ada modal Modal gak punya Supir pula Tapi gue jalanin Gue doa terus Om apa yang terjadi saat ini Sampai hari inilah Gue duduk disini Gue lakuin itu adalah Membantu semua orang Bagi-bagi Gue ini kalau reses Seribu orang Padahal aturannya cuma seratus Kok bablas? Ya itu tadi Karena gue Alhamdulillah Diberikan rejeki berlimpah Itulah akhirnya Dengan doa-doa gue dulu Jadi orang kaya Bisa bagi orang Bagi orang banyak Inilah kejadian Om ceritanya Inilah fakta Apa yang gue doain Dari dulu Ini yang gue jalanin Ini yang gue lakuin Sekarang Muncullah mimpi Untuk jadi presiden Misalnya Orang bilang Roni lu gila lah Lu jangan begitu Katanya Terus gue bilang Apa salah Gue mimpi ngomong presiden Satu Gue bilang Udah pasti Gak jadi Terus kalau ngomong juga Gak boleh Ya gimana Gue bilang Gue nungguin Udah pasti apa nih Bagaimana tuh Malah doanya jadi negatif Harusnya jangan doanya negatif Dimana Pasti gak jadi Katanya harus doa yang bagus Kalau kita sekarang ngomong Kan pasti gak jadi Gak mungkin sekarang Gue akan jadi presiden Faktual Iya dong Kita gak ngomong hari ini Hari ini gue ngomong hari ini Mau jadi presiden Kan gak mungkin Terus masa iya gue gak bisa ngomong Kan gitu ceritanya Oke Dulu waktu gembel Pengen punya Ferrari Misalnya Yaelah Uang duduk di angkot ya Duduk paling belakang Ngeliat mobil Seneng banget Terus mau dapetin Ferrari Yang gila-gila aja Tapi alhamdulillah Semua mimpi Hayalan gue Ketika kalian naik angkot Ngeliat mobil bagus Keren Selalu pengen Aduh rasanya apa ya Naik mobil itu di dalam Terus gaya pakai handphone Belum punya handphone Ngeliat orang pakai handphone Seneng Ada satu temen gue Namanya Bayu Yang kerja sekarang di Kompas Dan Satu grup Satu grup orang kaya Konglomerat Zaman Pak Harto Dialah orang yang pertama kali Beliin gue handphone Waktu itu Motorola Yang ada antena 250 ribu kalau gak salah Itulah Yang sampai hari ini Masih ada orangnya Dan selalu gue Mengingat akan kebaikan dia Dan Dikala kebaikan itu ada Orang tuanya Yang gak bolehin gue main Sama nih anak Diusir gue Lah kok bisa Nah itu tadi Karena gue bukan siapa-siapa Lah dia konglomerat Masa main sama gembel Dulu Gue gembel Ikut sama tua anak Dan akhirnya Dia main sama Dulu cucunya Pak Harto Namanya Gendis Bayangin Lagi kita main-main Ditelepon Pakai Teleponnya Gendis Suruh main nih anak Namanya Bayu Namanya Oh anak konglomerat Lingkungannya ya Ganti mobil Kita ke Cendana Bayangin Di jaman gembel Gue diajak Main ke rumahnya Pak Harto Lu bayangin tuh Gembel gue Kagak punya motornya Kagak kali Tapi diajak sama si Bayu ini Wah keren gila Masuk Set Itu mobil Semua warnanya hitam Mercy Hitam Semua mobil hitam Di garasinya Gue inget banget Gak pernah lupa Masuk satu ruangan Disitu ada para Ini siapa ya Polisi ya Ini ajudan Ajudannya Bu Gendis Lu bayangin Gue gembel aja Waktu itu udah masuk Di Cendana Lu bayangin aja Rumah nomor 8 Iya gak tau lah Nomornya pokoknya Sebelah kanan tuh Waktu itu Ini rumah Ininya Di depan belakang kan Rumputan apa Depannya ada Pohon-pohonan apa Lu bayangin tuh Gue gembel aja udah main Di lingkungannya Presiden Nah Itu kita gak tau Dan orang yang Orang tua yang dulu Ngusir gue Ini si temen Temen gue Bayu Someday Ini anak Gak bekal nama gue Dia narkoba Dan Dia minta telepon gue Untuk Bantuin Supaya jangan narkoba Suatu ketika Akhirnya Gue maju lah itu DPR Yang gak disengaja Nah Maju DPR Itu nanti ada ceritanya lagi Ah boleh Penasaran tuh Kenapa tuh Akhir dari cerita Bahwa akhirnya dilantik Duduk di sebelah gue Orang yang ngusir gue Bekawan sama Si Bayu tadi Oh Lu bayangin Lu gak tau Hidup kita Dalam kondisi ke depan Apa yang akan kita alamin Ya Mau baik Mau buruk Maka jangan Pernah Lu pandang orang sebelah mata Siapapun orang Tuh catat tuh Setuju Setuju Jangan pernah Iya Nah terkait gue maju DPR Karena ada bisnis gue tadi Pertama adalah terkait Dengan institusi Dan punya bisnis Dalam koridor Institusi juga Dan berkaitan dengan DPR Zaman Pak SBY 2010-2012 Bisnis yang sudah gue kret Dengan luar biasanya Deket sama Panglima TNI Kalah Atas kekuasaan Waktu itu Gengnya Cikias Mematakan bisnis gue Dan dikala di DPR Itulah di Komisi 1 Gue duduk di Tempat orang nunggu rapat Apa namanya Apa Gak pernah aku masuk situ Apa Di balkon Balkon rapat DPR Komisi 1 Kok lo tau man Nah itu Tanggal 5 Desember Diputuskan Dalam rapat Kerja Komisi 1 Dibatalkanlah proyek Terkait dengan Institusi TNI Dan itulah proyek gue pertama 70 juta dolar Eh Itu juga ada ceritanya lagi Balik nih Mundur 70 juta dolar Berjalan 2010-2012 Gue Gak punya duit Pinjem sama investor Yang notabene Kalau lo pernah Tau cerita gue Dipanggil KPK Nah Itu ada kaitannya Bahwa Orang yang Ngebosin gue Adalah orang yang ditangkap KPK Kasus bakamla Nah Gue dipanggil Karena ada administrasi Kerjasama dengan Itu bos Oh iya Yang tidak terkait dengan Urusan bakamla Tapi kena tetap Tarik dulu Nah Atas data itulah Akhirnya dipanggil gue Ditanyain Atas bisnisnya Terkait dengan Panggilan KPKnya Waktu itu terkait dengan Perkara bakamla Terus gue bilang Ini duduk nih kayak gini Sama penyidik Pak Saroni Bapak udah tau Terkait panggilan Udah pak Tapi sebelum bapak tanya Kalau terkait bakamla Saya kagak ngerti apa-apa Saya gak ngerti pak Saya gak tau Satu Komisi saya bukan komisi satu Saya di komisi tiga Dan di kala itu Posisinya adalah Saya bukan Bukan orang yang kompeten disitu Terus ada di meja Gue liat dong Ada tiga surat Terkait kok ada PT gue disitu Tapi kalau bapak mau tanya Yang ada di depan bapak itu Gue jawab Tapi kalau bakamla Saya gak ngerti apa-apa Nah baru lah dijawab Bingung dong Tanya Terkait yang ini Bang garansi Bang garansi pak Bapak lihat dong Itu kan masih soft copy Draft Oh yang dipegang itu masih draft Masih draft Terkait dengan Apa yang menjadi Pengajuan kepada bank Belum resmi Bang garansi Dan itu bukan proyek bakamla Proyek lain Itu ada surat kedua Terkait laporan Keuangan Utang piutang PT gue Kepada PT Si bos itu Mak Itu rata-rata Utang piutang kan Konsultan keuangan Dia bisa aja taruh Supaya dia pinjam ke bank Lebih gede Supaya ada utang piutang Oh iya bener Kemarin Kita konsultan keuangannya Kita tanya Ini uang dari mana Kenapa ada laporan begini Nah konsultan aja bingung Lah bapak bingung Apalagi saya Terus ketiga Ada draft kontrak Kerjasama terkait dengan Pak Bapak lihat itu draft Saya belum tanda tangan loh Masih draft Masih draft Udah Selesai Yaudah Pak Saroni Kalau gitu Ini kan karena terkait Pak Rony bakam Lenggak tau Yang saya udah tanya Pak Saroni udah jawab Ya Pak Kalbang-Ambang Lenggak ngerti gue Yaudah Pak Saroni Kondisinya Kami udah tau Yaudah Kita tunggulah Itu wartawan Pasti akan tanya Pak Rony Dan sebelum Pertanyaan itu mulai Penyidik gak tau Kalau gue Adalah Pimpinan Komisi 3 Gak tau Pak Rony ini Pimpinan Komisi 3 Iya Pak Ini sebarusan Tadi saya keluar kok Itu Pak Saroni Pimpinan Komisi 3 Ya Pak Kalau udah begini Mah gak ada urusan Pimpinan Komisi 3 Pak Bapak panggil juga Kita datang Bukan berarti Pak Ya kita datang Ya Bapak panggil Kita datang Kenapa gak langsung dari awal Ya Pak Saya kebetulan Saya mimpin Enggak Enggak Kan namanya panggilannya Panggilannya swasta Masalahnya Bukan sebagai anggota DPR Ya Dari hari itulah Bahwa Setelah itu Ditanya wartawan Terkait dengan Bagaimana Proses Apa Pertanyaan dari penyidik Gue bilang Penyidik kebingungan Karena Gue Bapak panggil gak ngerti 3 hari kemudian Gara-gara mungkin Dibilang penyidik kebingungan Akhirnya Dibuatlah isu Wah Terima uang 9 miliar 9,256 Kalau gak salah Miliard Eh tapi Diomonginnya Di media 9,8 miliar Kok naik Gak ngerti Ini duit apa ya Kebetulan Bang Benny Waktu itu dirutnya Kawan gue Oke Coba cek dulu Bang Mandiri Barry gak punya Waktu itu Mandiri Benny Gak ada tuh Mandiri Mandiri gak ada Ke Benny Adalah Angka Masuk 4 12 Februari 2012 Eh 2014 Sorry Jadi sebelum gue Anggota DPR Belum resmi Nyalek tuh Oh ini Yang dibilang Angka 9,8 Salah nih media Berapa angka 9,2 9,258 Yang gue sebutin tadi Itu adalah Hasil bisnis Yang mama Emang Dikasih investor itu Jadi Oh ini Duitnya oke Diramein Terima duit 9,8 Barulah gue Kasih jawaban Wartawan Salah tuh Bukan 9,8 9,2 Emang Malah Gaya Gue bilang Salah Isunya bahwa Gue terima Gratifikasi duit Itu gue Sebelum jadi Anggota DPR Sebagai bisnismen Oh jadi dijawab dulu 9,2 Jadi kan Kalau rata-rata kan Kalau memang Kayak udah kepojok Seperti itu kan Pasti dia bilang Enggak sih Enggak terima duit Itu bukan begini Kalau gue Enggak gue jawab Salah tuh Bukan 9,8 9,2 Em Langsung gue kasih Buktinya Kok malah ditunjukin Iya Itu bukti Karena kalau gini Pesan moralnya yang gue dapet adalah Kalau kita gak ngapa-ngapain Kenapa harus bingung dan kalut ya Iya Itu yang gue bingung Kenapa ada uang Seolah-olah gue terima duit ya Oke 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 Cari tau Cari tau Pas dapet dari bank Waktu itu 2014 Berarti mundur Kejadiannya 2020 6 tahun dong Mundur Di bank Minta Gue Dari 2014 itu Minta Print out Baru ketemu tuh Gue print out 2012 Sampai 2014 Kok mereka tau aja sih Ya kan ada bukti Bukan maksudnya Aliran dana Aliran Itu dari Si bos yang kena Kasus Kan ada Rekod rekening kan Ngasih duitnya Siapa aja Nah itu masuk Rekening gue pribadi Sementara itu Urusan bisnis Itu bisnis Bisnis apa waktu itu Ya itu tadi Terkait institusi Di TNI Jadi bukan di Bakamla Baru wartawan Nanya Salah itu Gue bilang 9,2 Gondok banget Jadi lah Isu itu Dilakukan Tapi Kan Clarified Dari KPK Sendiri kan Gak di Clarified Karena Menurut gue Itu tidak penting Dan Dianggap bukan Permasalahan Jadi gak perlu Di Clarified Nah itulah Situasi yang Akhirnya gue dianggap Orang kuat lah Gak diperiksa lah Segala macem Padahal ini Kasus demo lah Demo Waktu itu Karena Gue sebel Pengen datangin Orang-orang yang demo Wah Gue udah style nih Gue udah tungguin Ternyata yang datang Cuman 10 orang Ngapain? Lagi Lagi mau jalan Mau ketemuin Tau-tau Cuman sengajam Dia pulang Lah kita nyampe KPK Udah gak ada Lah diorang Nyuruh-nyuruh Supaya Rame-rame Bayaran Bayaran Berapa sih Dibayar pakai apa? Gak ngerti Untuk supaya Ngegrogotin Mau seolah-olah Gue berkomunikasi Dengan orang itulah Supaya ada Cinjai-cinjai Gue gak mau Gak pernah Gue lobi-lobi Gue pengen datangin Malah waktu itu Cuma gak ada Bubar? Bubar Oke Nah itulah tadi Sebak terjangnya Ternyata Yang gue cermatin ya bang Dari Pola yang kejujuran Gak neko-neko Dan seterusnya Itu bisa malah Bikin kita nih Jadi jalan Apa adanya Oke jadi gak perlu Flexing ya? Enggak Flexing gue udah lama Kalau ngeliat mundur ke belakang Mungkin 4 tahun yang lalu Ya mobil-mobilan Ya motor-motoran Gitu Kalau suruh pencitraan Biar kita turun Derajat dalam Tanda kutip Untuk kebutuhan Ngambil hati rakyat Gak gak mau Ya kan lagi naik begitu Enggak biarin nanya Kan suka-ngasuka itu kan Lihat apa yang kita lakuin Gak perlu akhirnya kita menyampaikan Kepada publik Ini gue udah kerjain ini Gue udah kerjain Gak usah lah Itu udah jaman dahulu Tapi masih works Dilakuin sama mereka Iya Sebatas apa Sejauh mana Ngambil hati Ujung-ujungnya Nanti lah media sosial kok Oh iya Ya udah kita berlaku media sosial Kerja kayak gini nih Gue seneng nih begini Nyampein Eh Pak polisi Tolong perhatiin ya Ini jangan sampai Besok Dato tangkep Lah kinerja polisi itu Dengan cara ini Lebih sangat Gampang diawasin Ketimbang? Ketimbang kita gak ada Viral no justice Tadi Jadi lebih baik Sampaikan ke publik Untuk diketahui Oleh para pihak Tidak semua polisi Brengsek Ada polisi Banyak yang baik Dengan pada tatanan kerja Yang cukup luar biasa Tapi kalau oknum Digabung jadi satu Kan jadi mabes Bukan Oknum itu kan hanya orang Per orang Tapi kan banyak Oknum mulu nih Kata Madison Kan tidak satu tempat Oknum disitu aja Oknum kan Ya namanya Dalam Organisasi Apapun Institusi Pasti ada oknumnya Oh iya DPR aja oknum kok Ada oknumnya Yang mana? Untuk melakukan Kerja-kerja Markus lah Yang dibilang Pak Mahfud Ada beneran Tapi Itu bukan yang sekarang Dulu Dulu Sekarang masuk Nggak ada oknum Ya kita kan Belum kelihatan Sekarang Kan kalau kelihatan Jadi aneh Ter viral dia Belum Belum kelihatan Maksudnya nyaru ya Maksudnya nyaru Oke udah Sekarang lagi heboh apa Bang? Saya mau tes kinerja Bang Saro nih Ini artinya Yang mungkin Mewakili pertanyaan Teman-teman semua Ya kan Udah kerja buat kita nih Ngewakiliin apa aja sih Dan seterusnya gitu ya Ya tadi masalah Polisi Tapi kalau dengan hanya Bantan-bantan seperti ini Kan Komen-komen saya perhatiin Bang Saya sebelum mengundang orang Tapi saya perhatiin Komen-komen Postingan-postingan seperti ini Gue juga bisa Kerja kayak lo Tinggal lapor-lapor doang Ya coba lakuin Coba gue pengen tau Kan begitu kan Ngomongin Apakah Dalam postingan Begini doang Repost ini kan Postingan repost Iya tau Apakah orang yang Tidak sekuat Nah inget ya Itu poinnya tuh Gue pengen tau Coba ayo Contohnya Sekarang gini deh Orang lain Kita contohkan si Orang biasa lah Oke Lu post Kagak bakal ditanggepin Iya Seribu persen Pasti enggak Cuman karena Sahroni yang posting Alhamdulillah Diperhatiin Untuk apa Ya kebaikan masyarakat Bukan gue Itulah langkah kerja gue Sebagai anggota DPR Mewakili komisi 3 Dalam ruang lingkup Kepolisian Yang memang Bersamaan dengan masyarakat Bekerjanya Inilah faktanya Orang bilang Wah Itu gue juga bisa Lakuin Coba pengen tau gue Paling aja di akun media Yang ada paling Cuman kacangan doang Itu bedanya Jadi kalau Ada yang Nyinyir Terkait Itu cuman Repose-repose Sekalipun repose Bermanfaat Bagi orang yang Butuh keadilan Itu tujuan Tujuan ini Berarti sampai keberapa Masyarakatnya 2024 Terus ke depannya Ya maunya sih Jadi presiden Cuman kan Karena partai gue Udah ngusulin Pak Anies Yaudah lah Gantian sama Pak Anies ya nanti Tapi kalau Pak Anies Mau gantian Kalau enggak yaudah Pak Anies aja terus lah Terus lo jadi apa Ya jadi wakilnya Saya sekali boleh Orang marketing juga Rupanya Bang kita ini Masuk Masuk ya 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 kan Apa yang kira-kira yang belum Keangkat nih bang Terakhir nih Pengen tahu nih Dari komisi Khusus komisi 3 nih ya Terkait dengan Masalah Sebenarnya 349 Triliun Kita kan belum Mendapat jawaban Pak Mahfud Dan PPATK Dengan Bumentri Keuangan Habis masa Sidang ini Eh Masa reses ini Ini baru mulai per hari ini Dan semoga kita bisa Memanggil lagi Para bapak-bapak dan ibu Yang terkait dengan isu 349 349 Iya Jadi luar biasa Dan itu menjadi isu yang Belum selesai Dan mudah-mudahan Masa sidang ini Kita kerjakan Dan saya dengar Pak Mahfud Sudah bikin Satgas Khusus Terkait dengan Becukai dan Pajak Dita apresiasi Dan mudah-mudahan Tidak tumbang tini Dengan apa yang sudah ada Dilakukan oleh Pak Menko Wih Mantap Menko Pol hukam kita Oke juga yang sekarang nih Oh mantap Mantap ya Saya nonton-nonton statementnya beliau Dan seterusnya Ya itu tadi Dia gak pusing Ya apa adanya Cuek, bebek Kerja ya kerja aja udah Gak ada beban Orang kalau kerja gak ada beban Enak Dan sama Gue juga kerja ya kerja gak ada beban Nah itu deh Kalau ngomongin beban Coba bentar Pengusaha Sebagai penutup ya Bang ya Ini juga penonton kita Banyak entrepreneur ya Karena memang kita fokusnya disitu ya Bisnis apa sekarang Yang lagi di jalanin Banyak Belani ngomong gak? Banyak Ya BBM pasti BBM pasti Properti pasti Oke Jual beli jam pasti Oke Wih Hai 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 Satu M ke atas tuh rupanya ya Murah amat satu M Itu berapa? Iya Satu M tuh di jaman Sembilan tahun lalu Udah lewat ya Udah lewat Sekarang jam Yang gue jual beli ini Kisaran 10 M Gue gak ngerti jam ya Gue gak ngerti Faham banget Sama Gini Bang Gini Bang Awam nih Gue juga gak yang begitu Menikmat jam Sejujur ya Maksudnya gini Bagus Gue juga ngeliat orang tuh Pake jam tuh seneng gitu ya Tapi kan dari mesin waktu Sama aja Cuma ya berarti apa Pilihannya kan Kalau Gini Gue dari orang branding marketing nih Bang Koreksnya kalau salah ya Produk itu kan akan kebagian Menjadi 4 ya Dari produknya Dari produknya Berarti apa ya Oh iya jamnya tepat waktu Atau nomor 2 Oh ini ada perilaku nih Good investment Di investasi Apa segala macemnya Ada perilaku disini Yang ketiga Gue pengen dilihat Kayak jadi siapa Ya kan Oh jadi pengusaha sukses Jadi ini Atau yang keempat ya Kelompok ini Ini bukan sekedar jam Richard Gue baru minggu lalu Ke pabriknya Ya Allah Ini bukan sekedar jam Dengan proses pembuatan Yang cukup sangat detail Ijan-jan jam 2 siang Berangkat jam 2 kurang 5 Ngaret juga Bang Enggak Itu bukan berarti Terkait dengan jam tangannya Berarti gak ada waktunya ya Enggak ada urusan waktu Yaudah Berarti nomor 1 kita bantah nih Bantah 1.0 kita bantah 2.0 Good investment Ada perilaku disini Sangat 1.000% Iya Richard Gue baru pertama kali megang Yang ini loh Ini berapa harganya Ini sekarang Around Kalau di pasaran ya Pasaran around 12 miliar Jangan bercanda Lo bener Yang lo pegang itu pasaran 12 miliar Kedebak ade Masalah tuh Lo enggak Ini udah di Guanya Podcast gue tutup Selesai ini podcast nih Umurnya Ini investment Berarti nomor 2 oke Nomor 3 Pengen dilihat jadi siapa sih Kan biasanya gitu Kalau marketing kan gitu Jadi gue pake Biar kayak pengusaha sukses Biar kayak ini Kalau ngomong nomor 3 adalah Laki tuh kan gak mungkin Pake kalung Ya Pake anting Kok paham sih Pake cincin Iya Pake gelang Enggak lah Udah jam tangan Hmm Orang Seperti di republik kita Mohon maaf Miskin salah Kaya salah Jadi lo harus tuntukan Lo harus punya benefit Manfaat dilihat orang Oh iya berduit nih orang Yaudah lah Pake dulu jamnya Gak usah latin mobilnya Kalau jamnya aja Udah punya Yang eksklusif Nah udahlah berduit Berarti nih orang Hmm Ya itu nomor 3 Nomor 4 Ada lagi Apa tuh Punya jamnya doang Tapi jamnya minjem Kalau ngomong jujur banget Ada 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 Ya palsu juga ada Ya palsu kan 3 juta 4 juta Iya Gak kelihatan Tapi kalau orang yang pemakai Richard Mil udah tau Palsu tuh Iya sih Ini udah Rasio umum sih Richard Mil Dia emang Iya gue paham Cuma gue Doa dulu Bang ini pencetannya Boleh saya pencet gak sih Bang Banyak Sama sih Bang Paling kayak lampu Ujung-jungnya kayak Kayak kasio kalakulator Paling lampu Paling kayak kasio kalakulator gue Ada lampu Ini Dibuatnya Dibuat jam ini Minimal 6 bulan Minimal Apa yang bikin lama tuh Kenapa dia Kekurangan pegawai Habis efisiensi pegawainya Enggak gini Kenapa sih Tadi gue bilang sama anak-anak buah lu Bahwa Tadi kan anak-anak buah lu kan anak-anak muda Iya Nah di Factory ini Mereka Membudidayakan SDM Di sekitaran Orang yang tidak Pernah Kerja Dalam Perjam tanganan Tapi mereka Mengajarkan Orang-orang yang kerja disana Dikasih training Untuk melakukan Membangun jam tangan ini Oh story-nya Mahal tuh Dan ini jam tangan Dibuat Untuk Dari desain awal Sampai Testing Dengan ketekanan yang cukup luar biasa Kebanting sekalipun Dipakai olahraga Itu makan waktu Ini jam Dua setengah tahun Untuk menjadikan Desain ini jam Dua setengah tahun Oh ya Bayangin Dua setengah tahun Untuk membangun Satu jam ini Makan waktu Minimal 6 bulan Maksimal satu tahun Satu jam Dan satu jam ini Ada Bapaknya Namanya Ada bapaknya nih Yang buat Oh ada bapaknya Ada yang buatnya Itu ada orangnya Iya masalah ada orangnya Bukan Yang bikin ini Dirancang Satu-satu Satu biji Dengan Maka begini Itu ada orangnya Ada bapaknya nih Ini Ini baby-nya ceritanya Iya ya Jadi Semua jam tangan Yang dibuat Dengan merek jenis apa Itulah ada orangnya Masing-masing yang buat Oh mahalnya disitu Itu Cuma gak 12M juga Bang Itu mah murah Ada lagi mahal Gue denger jam tangan 12M yang mau minisan Ini yang Biasa Yang biasa Apanya yang biasa 12M biasa Gimana urusannya Ini ada Ada Yang luar biasa Namanya Turbion Ya Allah Apa gue yang norak ya Gue baru Ini gue kasih tau lu Di podcast lu Iya 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 Recapkan gue bisa lah Ngimbangin lah Gue tau dikit Turbion gue Wallah gue gak tau Turbion Turbion apa ya Turbion perangkat lunak Yang dipakai Dan dibuat oleh mereka Oh bukan brand Bukan nama brand Turbion Enggak Brandnya Richard Mill Tapi sistemnya Fungsinya Ya fungsinya luar biasa Kalau udah pake jam Turbion Di dunia manapun Semua orang tau Taunya dimana Elemen turbionnya Elemennya Mana Enggak disini Ini bukan turbion Ntar kalau lu bawa Pada masih bingung Ntar Ada gue Gue beli pertama Tahun 2016 Harganya 15 miliar 15 miliar Rupiah Berarti 2017 18 19 20 21 22 23 8 tahun ya Sekarang harganya berapa Berapa 4 juta dolar Euro Eh Kurs berapa sih sekarang Lo kari tuh 4 juta Kali 15 ribu lah 15 ribu Kali berapa 70 miliar 70 miliar Dan itu hanya 5 Di dunia Gue beli 15 miliar Enggak Bentar Lu buka-buka begini bang Kemarin Lampung rame nih Ini fakta Ini bisnis Investment 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 Lo bayangin Lampung rame Kemarin Buka-buka begini Wakil rakyat Berpenampilan mewah Untungnya gue Dari awal mewah Maaf Maaf Gue kena Gua kena ulti Gua barusan Gua kena ulti Bukan memang Mewahan baru Itu dia Jadi orang bilang Mafia-Mafia Ya memang Gua mafia Tapi bisnis Itu kuncinya Jangan mafia Kategori negatif Gua ngemen banget Crazy Thank you bang Gua udah mampir Pertama kali Gua ngundang mafia Saya simpan Kasih saya Lu bener Ya men Lu ada ilmu lah Jangan selalu Mencari ilmu Iya betul Berikan ilmu Kepada lu Dari gue Itulah Gua kasih Hari ini Keren Ilmunya doang Kalo jam emang Ngapain Kita kasih solusi Kepada lu Kepada lu Kepada lu Kepada lu Kepada lu Kepada lu Kepada lu